Ya saudara, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pumanto menggelar open house yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kali ini Dhani menggelar open house di kediaman pribadinya dan hal ini dilakukan Dhani untuk lebih menjalin keakrapan warga dengan ia dan keluarga. Open house Wali Kota Makassar digelar di hall rumah pribadi Wali Kota di Jalan Amrullah Makassar. Pendangan yang disebar memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang digelar di Baruga Anima Miri, rumah jawatan Wali Kota Makassar di Jalan Penghibur. Dhani beralasan menggelar open house di rumah pribadinya untuk bisa lebih dekat dengan warga. Mengingat tahun ini merupakan tahun terakhir Dhani menggelar open house sebagai Wali Kota Makassar. Dhani juga berharap di tahun politik ini pemilihan kepala daerah bisa berlangsung damai. Dhani juga menyebut pendangan terbuka juga ditujukan untuk umum termasuk mantan lawan politiknya Munafri Arifuddin dan Rahmatika Dewi. Lebaran kali ini adalah lebaran yang begitu strategis karena kita memasuki tahun politik yang cenderung memecah belah kita. Sehingga lebaran ini menjadi ajang silaturahim, mempererat dari surat rahim kita dan melupakan hal-hal yang membuat kita berbeda. Dan saya kira kita manfaatkan di bulan penuh rahmat ini, di Idul Fitri ini, bagi dengan silaturahmi dan silaturahmi sehingga insyaallah pepilkada akan datang menjadi pepilkada yang lebih damai. Warga yang hadir tampak lebih santai dan langsung bersalaman dan berfoto dengan Wali Kota Makassar beserta istri.